WhatsApp menjadi media yang paling banyak dipakai oleh beberapa masyarakat pengguna smartphone. Bahkan di Playstore, WhatsApp sudah diunduh lebih dari 5 miliar pengguna WhatsApp. Aplikasi WhatsApp disebut layanan pesan instan yang ter-enkripsi. Namun, bukan berarti aplikasi WhatsApp bebas dari penyadapan. Agar terlindung dari serangan penyadapan dan pembajakan WhatsApp, kita bisa melakukan 5 cara untuk mengantisipasi. Berikut caranya. 1. Aktifkan pemindah sidik jari Agar tak sembarangan pengguna bisa masuk ke akun WhatsApp kita dan memindai kode QR untuk menyadap, kita bisa aktifkan fitur pemindah sidik jari. Klik opsi titik 3 di kanan atas. Klik privasi. Klik kunci sidik jari. Aktifkan. Pengguna akan diminta untuk merekam sidik jari mereka. WhatsApp meminta pengguna memilih beberapa lama aplikasi akan terkunci otomatis, segera, setelah 1 menit, atau setelah 30 menit. 2. Aktifkan verifikasi dual factor Ini adalah opsi untuk mengirimkan kode 6 angka tiap pengguna masuk dengan nomor WhatsApp terdaftar ke perangkat baru. Kode ini berbeda dengan OTP. Secara ini digunakan agar orang tidak bisa masuk begitu saja ke akun WhatsApp pengguna dan membacak lewat kode QR. Klik opsi titik 3 di kanan atas. Setting Account 2 step verification Klik Enable Masukkan 6 kode rahasia yang kita pilih Masukkan email untuk memulihkan kata kunci jika pengguna lupa 3. Lockout WhatsApp Web Untuk menghindari penyadaban WhatsApp lewat aplikasi yang meniru WhatsApp Web Kita bisa mengecek perangkat apa saja yang menggunakan akun kita lewat WhatsApp Web Klik opsi titik 3 di kanan atas. Klik WhatsApp Web Muncul daftar perangkat yang login dengan akun kita Pilih Lockout dari semua perangkat 4. Pasang ulang WhatsApp Jika kita terlanjur mengklik OK saat ada peringatan untuk memindahkan akun seperti disebutkan sebelumnya Kita bisa menginstal ulang WhatsApp untuk mengambil kembali akun tersebut Namun dengan catatan kita masih tetap menggunakan nomor yang didaftarkan pada WhatsApp tersebut Sebab kode OTP WhatsApp akan dikirimkan ke nomor yang terdaftar 5. Nonaktifkan akun WhatsApp Jika akun WhatsApp telah diretas Nonaktifkan akun untuk memastikan tidak ada yang menggunakan akun WhatsApp Caranya dengan mengirim email ke dukungan WhatsApp disupport At WhatsApp.com dengan frasa hilang atau dicuri Silahkan nonaktifkan akun saya di badan email Setelah penonaktifan berhasil Kita memiliki 30 hari untuk mengaktifkan kembali akun kita sebelum dihapus sepenuhnya Itulah beberapa ciri-ciri WhatsApp disadap orang lain Dan cara mengantisipasinya Melalui cara tersebut di atas Diharapkan pengguna pesan instan WhatsApp dapat lebih waspada Atas tidak kejahatan yang kerap menyasar ke pengguna Terima kasih telah menonton!